Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mungkin itu saja dari saya, saya persilahkan kepada yang punya Pak Kiyai Budak Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Sebenarnya saya sudah lama ingin berlancur rahim di IAIN Pontianak, karena memang saya lahir di Pontianak, Ibu Raya. Sebelum ke Mekaran, Pontianak, sekarang jadi Ibu Raya. Saya di Kalimantan Barat ini hanya lahir dan besar sampai umur 12 tahun. Setelah itu pindah ke Madura, dibawa abad saya untuk mendok di pesantren kakek saya itu, di sampah. Tapi karena saya enggak kerasan, cuma dua hari saya mendok kopi itu. Cuma dua hari. Diantar sama abad ke Pontianak Paman itu, kakaknya abad, abad pulang saya itu pulang di belakang. Karena memang enggak kerasan. Sampai tiga kali dan akhirnya abad sudah angkat tangan. Dibak mau ngurus saya. Sampai dua tahun. Kerjaannya hanya ini ya pak, main-main saja selama dua tahun di Madura. Tapi entah kenapa ada kakak si kubu saya, mundok di Sukurjo, di Sukurjo, pulang liburan. Tiba-tiba saya pengen ikut, pengen ikut mundok ke Sukurjo. Dan Alhamdulillah, waktu saya nyampe di Sukurjo, niatnya hanya satu, ingin mencari ilmu. Kalau memang saya tidak layak untuk di pesantren dan menjadi orang yang bermanfaat, mudah-mudahan saya tidak lama di pesantren ini. Paling lama satu bulan, kalau memang tidak layak untuk di pesantren. Tapi Alhamdulillah, ijazah saya SD sampai S2 bikin Sukurjo. Jadi saya dari SD sampai S2 di Sukurjo. Kurang lebih tiga belas tahun. Setelah itu, saya menikah dengan orang Madura juga, tapi ada di Bali. Jadi setelah saya kuliah S2, langsung married. Langsung menikah di Bali. Dan Alhamdulillah, saya menikah dari, bukan hanya menikah, tapi dari biaya S2 sampai menikah, itu hasil dari penjualan buku. Jadi setelah S1 itu, dari sini sudah tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran untuk menanjikan S2. Karena saya ingin lanjut mundok dan kuliah, saya punya inisiatif untuk mengambil atau mencari tulisan-tulisan saya yang diterpikkan di majalah, atau diposting di website. Saya kumpulkan jadi satu, lalu jadi buku, ketika itu bukunya nasih hati, hanya tentang wejangan atau nasihat. Alhamdulillah, satu bulan seribu buku habis. Dan Alhamdulillah, satu buku itu, seribu itu bisa untuk membiayai saya untuk hidup di pesantren satu tahun, bahkan lebih untuk biaya S2. Jadi sejak saya S2 sudah lepas, sudah mandiri, sampai saya meninggalkan. Jadi menulis itu secara profit atau ekonomi sangat menjamin untuk bisa kita hidup sejahtera. Sampai sekarang saya masih tetap menulis. Dan juga karena menulis, karena menulis juga saya bisa, apa ya, karena memang daunnya para ulama menunggu itu, kalau Anda bukan anak raja, Anda bukan anak konglomerat, maka Anda harus menulis. Karena dengan menulis Anda akan dikenal banyak orang, dan maksudnya akan bermanfaat. Itu yang menjadi penerbitan, penerbitan saya. Makanya sampai sekarang, saya sudah menerbitkan buku yang, yang bikin muslim balik ini, buku ke-14. Sebelumnya buku ke-13 itu menulis tentang puas, Ustadz Abdul Somad. Maldhatu puas, Ustadz Abdul Somad. Dan Alhamdulillah, katanya penerbit kemarin, saya ingin menerbitkan, di Jakarta itu terjual seratus ribu eksemplah. Di Jakarta. Karena memang ketika itu, bumi-bumi-nya Ustadz Abdul Somad. Katanya kemarin beliau ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Di mana? Di Masjid Ujahit. Kemudian terkait dengan buku Viking Muslim Bali. Kenapa saya menulis Viking Muslim Bali? Nah, tadi juga Ibu Doktor, nyinggung saya. Melihat profil di buku ini, beliau saya dilahir di Kalimantan. Tapi kok menulis buku Viking Muslim Bali? Kecewa katanya. Kok tidak menulis tentang Viking Muslim Purnyo, misalnya, atau Viking Muslim Katulistiwa. Tapi sebenarnya untuk di Katulistiwa ini, yang harus ditulis bukan Muslimnya. Mungkin bisa menulis tentang, kemarin juga saya berjarakan di RDN, Viki etnis. Viki etnis Katulistiwa. Karena itu yang menjadi, apa ya, topik yang menarik di Kalimantan. Karena sebagaimana tadi, yang disampaikan oleh padekan, di Kalimantan Barat, sudah 12 kali terjadi konflik. Dan itu harus ditulis. Yang paling penting adalah, mencari akar sejarahnya. Saya di buku Viking Muslim Bali ini, memang berangkat dari sejarah. Kenapa berangkat dari sejarah? Karena memang kita harus tahu, sejarahnya seperti apa. Kok bisa Muslim Bali, dengan umat ibu, sampai sekarang rukun. Bahkan dinumpatkan Bali itu, sebagai salah satu referensi, untuk bisa belajar tentang toleransi di dunia. Akhirnya saya berangkat dari sejarah. Karena memang sejarah itu sangat penting. Banyak orang, gampang menyalahkan atau mengklaim, karena mereka tidak tahu sejarah. padahal dalam ilmu kita, ada asbabun nuzul, ada asbabun lurud. Asbabun nuzul dan asbabun lurud itu, merupakan salah satu disiplin ilmu, yang wajib dipelajari, yang didalamnya tentang sejarah. Kenapa ayat ini turun, sejarahnya bagaimana? Kenapa hadis ini, itu begini, bagaimana sejarahnya? Ini yang menjadi dasar dalam, buku fikir Muslim Bali. Dan ternyata sejarahnya, Muslim di Bali itu, didatangi oleh adiknya, Sultan Abdul Rahman Al-Kadri. Adiknya itu, Sultan Abdullah Al-Kadri. Itu ada di daerah Jimbrani. Bukti sejarahnya ada, yaitu bendera, ketika Sultan Abdullah ini, ikut berperang melawat penjajah. Benderanya yang Muslim, itu ditaruh di musuhnya, kerajaan Jimbrani sampai sekarang. Jadi memang hubungan Muslim di Bali ini, dijalin sejak masa kerajaan. Ditambah lagi, menjadi kuat, ketika para penjajah datang ke Bali. Umat Islam, dengan umat Hindu di Bali, menjadi satu untuk memerangi, dan mengusir para penjajah. Jadi dari kerajaan, sampai masa penjajahan, sampai pasca penjajahan. Hingga sampai sekarang, umat Hindu dengan umat Islam di Bali, sangat berukur, sangat harmonis. Makanya di buku Fikir Muslim Bali ini, saya, di bawahnya dikasih sebutul, kelembutan Fikir, dalam menyikapi, kehargaan Indonesia, umat Islam, dan umat Hindu di Pulau Bewata. Kenapa harus Fikir, yang menyikapi, antara hubungan Muslim dengan non-Muslim? Karena memang, kalau kembali kepada akidah, tidak bisa. Banyak sekarang, orang-orang menyikapi, hubungan Muslim, atau interaksi Muslim dengan non-Muslim, menggunakan dasar akidah. Kalau menggunakan dasar akidah, maka, tidak ketemu. Menjadi salah semua. Misal, kemarin waktu di Jawa Barat, ya Pak, misalnya, yang oleh Musa Pasir Masir itu, non-Muslim. Istilah kafir, diganti dengan, non-Muslim. Itu orang heboh. Sementara yang dimaksudkan oleh, NU, itu dari sisi, Fikirnya. Sementara mereka yang menyikapi, menggunakan, dasar akidah. Sehingga mereka mengatakan, kok bisa, orang kafir disebut, non-Muslim. Berarti, ayat, apa surat Al-Qabiru, menjadi, non-Muslim. Tidak begitu. Kenapa? Karena dasarnya, yang menjadi rumusan, dalam bahasa masyarakat tersebut, adalah Fikir. Bukan akidah. Makanya buku ini, saya beri dulu, Fikir Muslim Bali. Kenapa? Karena Fikir ini, memang, merupakan, pendomang solutif, ya. Untuk menyelesaikan masalah, antara umat beragama. Misal di Bali itu, ada, keluarga Hindu, keluarga Hindu, yang masuk, Islam, jadi mu'alaf. Tapi, hubungan, antara, dalam keluarganya, tetap berlanjut. Semisal, dia, sejak kecil, sudah, membantu, keluarganya, membuat canang. Tahu canang ya? Canang itu, tempat sesajar. Tempat sesajar, kecil, kecil itu. Sudahnya, pagi, siang, sore, dipakai canang. Kalau, sejak awal, sejak kecil, dia, membantu, keluarganya, membuat canang, entah itu, acara-acara, galungan, kalau disana galungan, kuningan, atau hari lain, apakah ketika, si anak ini menjadi muslim, tidak boleh membantu, apa proses, hari raya galungan. Kalau, menurut mereka, yang terlalu berdasarkan kepada akhirat, mengharapkan ini sesat. Mengharapkan ini sesat. Tetapi, ketika berdasarkan kepada fikir, maka tidak menjadi masalah. Contohnya lagi, umat Hindu, menjaga masjid, ketika acara maulidah. Umat Islam, menjaga bura, ketika hari raya, galungan. Kalau berdasarkan agida, yang katanya, ketika orang muslim, masuk ke tempat sembahyang, yang menerusnya, maka agidahnya, menjadi luntur. Senisa, berasal sampai kemarin, dalam desantri ya, kan itu salah satunya yang disorot. Kok ada desantri, masuk ke gereja? Itu kan menjadi mortal. Itu menjadi mortal. Padahal itu bukan, wilayah agida, tapi wilayah, fikir. Jadi dalam fikir itu, ada konsep tasamu. Toleransi. Toleransi bahasa sederhana saya itu, kemarin juga sempat viral, dia ada sebut, toleransi itu bagaikan orang, seseorang, mencintai, tanpa bisa memiliki. Apa artinya, toleransi itu, hanya bisa menghargai, tanpa bisa mengimani. Apakah orang, yang orang muslim, yang masuk ke gereja, imannya menjadi luntur, atau menjadi, murtad misalnya. Kan tidak. Jadi tidak bisa, ukurannya adalah, ketika masuk gereja, menjadi, murtad misalnya. Dan itu juga dipahami, oleh non muslim juga. kemarin waktu saya, dialog, lintas agama di Bali, dengan ketua, IPTA UB Indonesia, juga pengungsi itu, beliau juga mengatakan, apakah saya, untuk masuk ke masjid, harus menjadi muslim. Kan tidak, kata Tuhan. Sebaliknya, apakah ketika saya, masuk ke pura, apakah harus, menjadi Hindu. Ketika saya, masuk ke gereja, apakah saya menjadi, kristen, atau Tata Tuhan. Kan tidak. Sementara, kelompok mereka, yang sering, mengklaim, kita murtad, kita kafir, kita sesat, itu, dasarnya adalah akhidat. Dasarnya adalah akhidat. Tapi kalau kembali, kepada Viki, maka semuanya menjadi, ada solusinya. Karena Viki ini, merupakan perdoman, ya, solutif. Begitu. Jadi banyak di Bali itu, yang menjadi, dasar toleransi, kenapa umat Islam, dengan umat Hindu di Bali itu, menjadi, sangat romantis, sampai sekarang. Bahkan ketika ada keluarganya, menjadi mu'alaf, tidak ada masalah. Hubungan keluarganya, tetap terjaga, dengan Bali. Semisal juga, apakah orang Muslim, boleh mengikuti, Ngaben, misalnya. Ngaben itu, kalau bahasa kita, menguburkan. Menguburkan. Proses Ngaben itu, dibakar. Jadi kalau orang itu, meninggal, itu dibakar. Dan biayanya itu, minimal 100 juta. Ngaben itu. minimal 100 juta. makanya kalau, orang Hindu itu, tidak, memiliki dana, itu dibubur dulu. Dibubur dulu, baru nanti, setelah punya uang, dibakar, atau di Ngaben. Nah, apakah Muslim, untuk mengikuti, prosesi Ngaben ini, boleh apa tidak? hukumnya. Kalau dipandang dari, akhirnya memang sulit. Tapi kalau dipandang dari, fikir, banyak ulama yang, membolehkan. Karena, fikir ini, apa ya, wilayah, hilafia. Wilayah hilafia. Orang yang alim fikir, dia tidak akan gampang, menyalakan, amali orang lain. Tidak gampang, menyalakan, perbuatan, ibadah orang lain. Karena dalam fiti itu ada, apa, ada usulia, ada kurunia. Ada makdoh, ada wairu makdoh. Ada ta'abudi, ada ta'abkuli. Jadi, kalau paham ini, ya, apa, tidak gampang, mengklaim orang lain, menjadi kesat, dimaham. Makanya, kalau orang, yang alim, yang alim fikir, seperti, ulama kita ini, ulama kita ini, eh, ustaz, tidak ulama, karena masih satu. Jadi, kalau kita benar-benar, paham fiti, tapi kalau disini, ada, masih ada fiti. Pasti ada ya. Fiti berbanding, apalagi, paham dengan fiti berbandingan. Atau berbandingan agama. Wih, sangat, apa ya, pasuluhnya itu, dalam ya. Pasuluhnya sangat dalam. Kenapa? Kalau semuanya, dikembalikan kepada agama masing-masing, ternyata, tidak ada konflik. Jadi, konflik yang terjadi sekarang, yang katanya, atas nama agama, itu bukan konflik agama. Kenapa? Karena ketika, dikembalikan kepada, perdomannya masing-masing, ajarannya masing-masing, tidak ada, yang mengajarkan, umatnya untuk, berbuat generasan. Tidak ada. Tidak ada umat, mengajarkan umatnya untuk berbohong, tidak ada. Semuanya mengajarkan kebaikan, kejujuran. Yang paling penting adalah, mengajarkan kasih sayang. Makanya, apa, di atasnya, semua agama itu, ada satu agama yang harus kita ikuti. Yaitu, agama kemanusiaan. Agama kemanusiaan. Kalau semuanya kembali kepada, atas nama manusia, itu tidak ada masalah. Karena semua manusia, pasti memiliki, satu rasa. yang lagi-lagi sama berbohong, sama-sama merasakan cinta, sama-sama merasakan rindu, sama-sama merasakan sakit, sama-sama merasakan lapar, kenyang. Semuanya sama. Contoh gampangnya begini, ketika teman-teman, di dalam misalnya, ada orang kecelakaan jatuh, apakah masih ditanya, agamanya apa? Kan tidak. Ketika dijawab, agama melabah Islam. Ditanya lagi, NU apa Muhammadiyah? Karena apa itu? NU, ditanya lagi, NU apa? NU lurus apa? NU gak lurus. Kan begitu. Jadi kalau semuanya, dikembalikan kepada, kemanusiaan, maka, tidak ada masalah. Makanya dalam, apa, dalam, itu ada, uhuwa Islamiyah, ada, uhuwa, Uwotani. Uwotaniyah, ada, uhuwa Bashariyah. Semuanya kembali kepada, uhuwa Bashariyah, atau, uhuwa Islamiyah. Ketika, ada dalam, uhuwa Islamiyah, diatasnya lagi, ada, uhuwa Bashariyah, tidak ada perbedaan lagi, maka, secara universal, kembali kepada, uhuwa, insaliyah. Begitu juga, yang ada di Bali. Kalau menurut saya, ketika dipahami, dari sejarahnya, umat Hindu, dengan umat Islam di Bali, dan semua agama-agama, di Bali itu, hanya ada, satu agama, yaitu, agama toleransi. agama toleransi. Kenapa? Karena memang, tidak ada masalah di sana. Ketika terjadi, bom Bali, oke, di bom Bali, umat Hindu, terhadap umat Islam, mengalami, apa ya, trauma, sehingga mereka, sangat, apa, memandang, Islam di tiga itu, dengan sinis. bahkan, bahkan ketika, ketika terjadi, bom Bali, itu menurut ceritanya, orang Islam, tidak berani, pakai, pegi. Yang lagi-lagi. Beropan, tidak berani, jilbab. Kalau mau pakai, jilbab, tidak boleh keluar. Kenapa? Karena yang, menjadi, opini, ketika itu, adalah, umat Islam, menyerang, non-muskir. Dan itu, kerjaannya, para teroris. Dan teroris, sampai sekarang, oleh mereka, tidak sebagai, dari kelompok Islam. Ya, memang ketika, konflik ya, di, pakai tangan agama, maka itu, menjadi sangat, apa ya, makanan empuk lah, sangat lezat. Maksudnya, kalau orang punya, kepentingan, politik ya, sekarang itu, di atas memakan agama. Ketika di atas memakan agama, ketika kepentingannya, ini tidak diterima, oleh masyarakat, maka dianggap, melawan, agama. Dianggap, melawan, agama. Di sosial media, sangat, apa, mungkin sekarang ini, harus, pejihat di sosial media. Pejihat, di sosial media, dengan melawan, hoax, atau propaganda. Hanya, mahasiswa, dilarang, ya, sekarang itu, kalau dulu ada, tidak boleh salah, bergaulan. Kalau sekarang, tidak boleh salah ngaji. kalau generasi kita, salah ngaji, salah memilih komunitas, salah memilih, ustaz, itu bahaya. jiri-jiri, jiri-jiri, harus bisa membedakan, ketika ada, ustaz, gampang mengklaim, orang lain, dengan klaim-klaim, sesat, bisna, dan seterusnya, atau dia, apa, berambisi, untuk, melawan, NKRI, maka, jangan dijadikan, buru, jangan dijadikan, ustaz. Kenapa? Karena ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak pernah, ada, redaksi yang menyatakan, disitu, harus, melawan negara, harus, apa, melawan pemerintah, tidak ada. Yang harus dilawan, adalah, ketidakadilan, diskriminasi, dan keterasan. Itu yang harus, dilawan bersama-sama. Perbedaan bukan, musuh kita, perbedaan itu, bukan musuh kita, justru perbedaan itu, adalah, sunnah Allah, yang tidak bisa kita, tolak. Jadi, kalau ada orang, yang tidak, menerima perbedaan, berarti, dia masih, tidak memahami, dengan fitrah, yang dianugerahi oleh, Allah SWT. Karena perbedaan lah, kita menjadi, terlahir ada. Kalau, misalnya, laki-laki sama laki-laki, enak enggak? Perempuan sama perempuan, enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Makanya, harus berbeda, antara laki-laki, dengan perempuan. Maksudnya, ketika laki-laki sama laki-laki, ditentang. Ketika perempuan sama perempuan, ditentang. Kenapa? karena melanggar fitrah, sebagai manusia. berbeda, berbeda, berbeda. Ini, ini, kayaknya, kepanjang, ya Pak. Sedang. Nanti, bisa, lanjutkan di diskusi, Bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa